Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di seri-nya Bajar Excel. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas membuat hujan. Jadi kita akan pan dulu ya. Kita akan pan dengan PB Macro, kita akan buat hujan di Excel. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan juga di-share ya. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video dari selan ini. Sekarang kita akan mulai bagaimana membuat hujan di Excel ya. Kita akan buat hujan di Excel. Nah, sebelum itu kita buat dulu si kolomnya kecil ya. Ini kan terlalu lebar kolomnya. Kita akan kecil dulu, klik di sini. Lalu klik kanan dan kolom white. Kita buat saja misalkan kolom white-nya satu ya. Dan oke, jadi akan klik semua seperti ini. Setelah itu kita buat dulu awan, karena hujan di tukang dari awan. Kita buat dulu awan dengan insert, lalu pilih illustration dan shape. Kalau teman-teman masih menggunakan Excel lama, ada langsung shape ya. Shape dan pilih awannya. Misalkan ini. Kita buat saja awan di sini, seperti ini. Kita buat banyak ya. Dengan kontrol D atau duplikat. Kontrol D, kita buat di sini. Kontrol D lagi, simpan di sini. Misalkan, kita buat kecil. Lalu kontrol D lagi, simpan di sini. Kontrol D lagi, simpan di sini. Oke, kalau kurang banyak silahkan buat lagi ya. Kontrol D lagi. Kita buat di sini. Misalkan. Dan kontrol D lagi. Saya buat sampai sini saja ya. Jadi kalau teman-teman mau sampai akhir, nggak boleh. Silahkan nanti dikembangkan ya. Kalau mau ingin sampai akhir. Saya buat saya sampai tengah-tengah ya. Karena panjang. Semua ini saja dulu cukup. Ini awannya sudah cukup. Oke, tinggal kita ubah properties-nya. Kita klik di sini. Lalu kita tekan control. Klik lagi. Sambil tahan control ya. Klik kanan. Properties. Sedia properties. Lalu pilih yang properties. Lalu pilih yang don't move or side bit sell. Dan oke ya. Sip. Awas sudah beres. Sekarang kita akan buat tombolnya. Jadi kita akan buat atau atur ujiannya dengan tombol. Tombolnya ada di developer. Lalu pilih yang insert. Dan pilih yang active control ya. Yang comment button ini. Klik dan simpan di sini. Jika teman-teman belum ada ini. Silahkan aktifkan dulu ya. Di file option. Kalau belum ada menu developer. Ini button-nya sudah ada ya. Kita buat atur ujiannya di sini. Pilih kanan. Lalu pilih view code. Nah di sini sudah ada private sub comment button satu klik ya. Yaitu comment button yang ini. Nah ini ya. Nah kita buat dulu caption-nya. Kita atur ya. Menjadi caption-nya kita ubah menjadi misalkan mulai hujan. Mulai hujan. Hujan. Nah di sini. Jadi di sini ada mulai hujan ya. Mulai hujan. Nah sekarang kita akan cek dengan if ya. Jika comment button satu titik caption. Itu berupa mulai hujan. Mulai hujan ya. Berarti kan hujannya berdua mulai ini. Maka else and if. Maka si caption-nya kita ubah menjadi stop hujan. Karena tadi kan mulai. Kita akan ubah menjadi stop hujan. Sedangkan kalau stop kita akan ubah menjadi mulai hujan. Nah ini ya. Kita kasih di sini. Jadi kalau stop berubah menjadi mulai. Kalau mulai berubah menjadi stop. Kita coba ya. Kalau klik. Kita matikan dulu design mode-nya. Kalau di klik stop hujan. Diklik mulai hujan. Diklik stop hujan dan terusnya. Jadi dia akan berubah-ubah terus ya. Itu untuk button-nya sudah selesai. Sekarang kita akan buat dulu si hujannya. Itu dengan private sub. Misalkan kita buat hujan ya. Hujan. Enter. Nah area-nya. Kita buat dulu pendeklarasi ya. Untuk area hujannya. Kita akan deklarasikan dengan dim. Area hujan. Asreng. Dan juga nanti kita akan buat laut ya. Anfeja laut di sini. Sebagai pembatas si hujannya. Itu di sini ya. Sampai di sini. Kita buat laut. Misalkan warnanya pakai warna ini ya. Atau inilah. Nah ini warnanya. Dan juga di bawah ini. Kita buat gradasi warna. Misalkan warna yang ini. Atau ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita buat sampai sini hujannya. Di sini hujannya tidak ada lagi ya. Sampai sini saja. Ini anggap saja ini laut. Jadi hujannya di sini ya. Nah ini area hujannya. Ini lautnya. Berarti kita buat di sini. Deklarasi area hujan. Dan juga deklarasi dim area laut. Area laut. Asreng. Dan juga laut 2. Area laut 2. Lalu deh langsung saja deh. Laut 2. Laut 2. Asreng. Ini juga laut saja. Sip. Nah seperti ini ya. Kita sudah buat deklarasi variable-nya. Dan juga dim kolomnya ya. Kita buat kolom nanti. Dim kolom atau KL saja lah. KL. As. Long. Nah itu untuk deklarasi variable-nya. Awal. Sip. Lalu kita buat di sini. Go to awal. Jadi kita akan terus bentar-bentar ya. Sampai atas. Oke. Variable-nya kita akan buat dengan. Set dulu ya. Kita set dulu. Atau langsung deh do event dulu. Do event. Agar clip-nya terus berjalan. Do event. Kita akan buat. Misalkan. Areh hujannya ya. Kita set dulu areh hujannya. Areh hujannya itu berada di rank. A3. Jadi kita buat areh hujannya di sini. Di A3 ya. Nah di sini di A3. Sampai dengan. Oh A2 deh. A2 sampai dengan. Apa ini? Kolom BI ya. Kolom BI 2. Dari A2 sampai BI 2. Berarti kita buat di sini kolomnya dari A2 sampai dengan BI 2. Nah itu adalah areh hujannya ya. Sip. Selanjutnya kita akan kebawahkan. Itu dengan area hujan. Titik. Insert. Dengan SL down. Oke. Oh iya. Kita buat dulu if di sini. Untuk mengecek apakah hujannya mulai atau belum ya. Itu dengan if. Jika. Comment button 1. Titik caption. Itu sebenarnya mulai hujan. Berarti hujannya berhenti ya. Maka. Is it up. Oke. Sudah ya. Ini untuk hujan berhentinya. Ini jika hujan berhenti. Ini kita buat hujannya sekarang ya. Untuk hujannya kita buat dengan range between. Jadi KL itu diisi dengan worksheet function. titik range between. Itu di antara 1 sampai dengan kolom BI. Nah BI itu apa? BI itu kolomnya ke range BI. Itu kolom keberapa? Kolom ke 61. Berarti kita range between dari 1 sampai 61. Kita acak ya. Selanjutnya kita akan isi dengan cell. Row indexnya kolom ke 3. Kolom indexnya kolom ke KL. Satu. Yaitu hasil dari range between ya. Titik. Boulder. XL right. Ini untuk hujannya ya. XL right. Kemudian kita akan tambahkan line style. Line style. Itu berupa XL line style. Line style. Titik. Misalkan kita buat saja XL double ya. Jadi nanti kita akan buat hujannya dengan double garis di bordernya. Ataupun kalau teman-teman mau diganti juga boleh ya. Misalkan menjadi XL dash atau XL dash dot juga boleh. Selanjutnya kita sudah buat bordernya. Kita buat warnanya ya. Kita buat saja disini dengan width ya. Karena berulangan. Width. Cell 3 KL border XL right. Ini ke bawah kan. Lalu kita buat disini dengan color. Color. Warnanya warna apa? Nah kita cek disini. Warnanya misalkan warna ini ya. Warna laut ini. Ini kan ada di I-19. Warnanya warna apa? Kita cek. I-19. I-19. Warnanya apa? Interior color. Warnanya ini. Nah ini kita masukkan disini. Sip. End width. Selanjutnya kita akan buat lautnya ya. Agar lautnya tetap ada. Kita buat dulu tadi lautnya diset. Laut itu kering. Laut. Itu sama dengan rank kolom ke A-19. Sampai dengan C-19 juga ya. Eh C. Bi. B-19. Titik. Sudah. Titik gak fokus deh. Ini laut bukan lawer. Udah gak fokus. Lihat laut 2. Laut 2 itu disini dengan rank. Itu kolom A-20. Sampai dengan BI-20 juga. Sip. Itu lautnya ya. Nah kita akan buat warnanya juga. Itu dengan laut. Atau gak pake deklasi laut deh. Biar langsung ya. Gak lupa jangan. Nah ini langsung jadi seperti ini. Ini kita gak perlu ya. Lautnya kita gak perlu. Kita buat laut. Langsung saja. Maksudnya disini kita buat rank A-19. Titik interior color. Itu berupa warna ini ya. Yang lu tadi. Warna ini. Nah sedangkan langsung warna 2. Itu ini warnanya berupa di A-20. Warnanya apa? Kita cek lagi. A-20. Warnanya adalah ini. Copy. Simpan disini. Interior color. Dan ini. Tip. Warna laut sudah beres. Tinggal kita akan reset ya. Di rank sini. Karena kita perlu reset disini nih. Di A-21 ya. Kita reset dengan rank A-21. Sampai dengan BI-21. Itu berupa clear. Agar sehujannya tidak sampai bawah ya. Sudah beres. Dan disini kita akan panggil dengan call hujan. Sudah beres. Kita coba ya. Jadi kalau di clear disini. Ini kan baru stop ya. Mulai hujan. Nah hujan ada tuh. Nah ini hujan di Excel ya. Seperti ini. Dia mulai hujan ke bawah. Kalau stop. Dia berhenti. Kembali lagi. Dia mulai hujan. Nah seperti itu ya. Dan hujannya tidak sampai bawah. Karena disini kita clear. Sampai ini saja hujannya. Nah itu cara buat hujan di Excel. Untuk zipnya seperti ini. Nah seperti ya. Setiapnya. Nanti saya akan simpan juga ini di depisi ya. Kalau teman-teman butuhkan slip ini. Jadi unik ya. Kalau misalkan mau bikin hujan di Excel seperti ini. Ya lu bayar lah untuk PAN dengan makro Excel ya. Seperti ini. Nah seperti itu. Membuat hujan di Excel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Silahkan klik subscribe. Dan juga di share. Dan juga aktifkan langsungnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.